assalamualaikum hello welcome back to my channel and let's start again with me animasa heri and for now we are going to talk about 12 again especially about structure and written expression for skill 4 and 5 skill 4 be careful of present participles hati-hati dengan present participle what is present participle all right a present participle is the ink form of the verb for example talking playing sleeping swimming etc in structure questions on the TOEFL test a present participle can cause confusion jadi ini bisa membuat bingung because it can be either as a part of the verb or an adjective mengapa karena present participle itu bisa bagian dari verb yang merupakan main verb dari sentence itu atau sebagai adjective kalau sebagai adjective berarti dia bukan verbnya dari sentence yang dimaksud it is part of the verb when it is preceded by some form of the verb be jadi dikatakan bagian dari verb kalau dia preceded diawali oleh be for example the man is talking to his friend is talking talking disitu adalah sebagai verb bagian dari verb is talking adalah satu kesatuan dari verb dari sentence ini kemudian in the sentence talking is part of the verb because it is a accompanied by if seperti yang dikatakan tadi ya next a present participle is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be jadi kalau tidak ada be to be sebelumnya maka itu adalah sebagai adjective adjective itu apa yaitu kata-kata atau kata yang menjelaskan noun nah look at the example the man talking to his friend has a bit jadi talking disini merupakan present participle tapi dia bukan bagian dari verb dia bukan verb melainkan adjective yang menjelaskan demand 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 yang mana demand yang talking yaitu yang berbicara dengan temannya jadi dia bukan main verbnya ya ataupun dia bahkan bukan verb karena verb di dalam kalimat the man talking to his friend has a bit verbnya adalah has oke so in this sentence talking is an adjective and not part of the verb because it is not accompanied by some form of be the verb in the sentence is has bisa dipahami ya teman-teman now look at the example the child blank 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 in the yard is my son disini kita sudah punya subject the child kemudian kita juga sudah punya verb is ya nah jadi kita tidak perlu to be lagi kita tidak perlu verb lagi so it's not be we do not need subject anymore berarti bukan he juga dan juga bukan was so the answer is a now the child now playing in the yard is my son oke next skill 5 oke teman-teman for skill 5 be careful of past participle kalau sebelumnya adalah present participle adalah gini yaitu past participle what is that past participle can cause confusion jadi ini juga bisa membuat bingung mengapa karena dia juga bisa sebagai adjective juga bisa sebagai a part of a verb bagian dari verb nah bedanya dengan present participle yang tadi diakhiri dengan ing untuk verbnya verb ing kalau di past participle itu adalah the form of the verb that appears with have or be it often ends in ed but there are also many irregular past participle in English jadi ini biasanya adalah verb 3 oke verb 3 itu ciri-cirinya biasanya ada ed-nya di belakang atau juga ada irregular bentuknya irregular contohnya kayak written spoken sung and etc nah kita bedakan bagaimanakah jika past participle sebagai part of the verb dan juga sebagai adjective look at the example the family has purchased a television the poem was written by Paul karena diawali dengan kata has dan juga was untuk all glory-nya atau to be-nya maka purchased disini adalah bagian dari verb sementara lihat yang contoh sebelah bawah the television purchased yesterday was expensive jadi tidak diawali oleh kata has atau was maka dia adalah sebagai adjective TV yang dibeli kemarin itu mahal ya jadi main verbnya adalah was verbnya dalam kalimat ini adalah was bukan purchased next next the poem written by Paul appeared in the magazine jadi written disini adalah sebagai adjective not the verb of the sentence because the verb of the sentence is appeared oke so the poem puisi yang ditulis jadi menjelaskan the poemnya by Paul appeared muncul in the magazine oke jadi ini bedanya ketika sebagai part of verb dan juga sebagai adjective ingat di TOEFL structure kita bisa membedakan mana itu subject dan verb dituntutnya seperti itu ya teman-teman dan disini kita harus paham apakah present participle-nya atau post participle-nya merupakan dari verb atau dia bukan verb begitu oke now look at the examples of TOEFL test the packages blank 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 mailed at the post office will arrive Monday so here we have subject and look at will arrive it's the verb it's the verb we have already had the verb of the sentence we also have the subject the packages so we do not need either subject or verb ya so the answer is D just the packages just melt at the post office will arrive Monday jadi bukan have bukan were dan juga bukan them oke next still a novelty at the late 19th century it's not the subject of the sentence so we need the subject we need subject first kita butuh subject terlebih dahulu so it's not A it's not B ya so it's C or D kalau kita pilih yang C it was photography limited kalau kita pilih yang D photography was limited what is the answer ya the answer is D photography was limited to the reach oke photography is the subject and was limited is the verb jadi limited disini adalah past participle yang merupakan bagian dari verb oke next a computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement blank 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 on a local cable channel during rush hours nah disini apa yang sudah kita punya dan apa yang belum kita punya kita punya subject kita punya verb apakah begitu oke we have subject here but we don't have verb anymore kita belum punya verb loh itu kan ada using ada gathered ada embedded mereka berasal dari kata kerja or verb tapi mereka bukan verb of the sentence so let's find the verb of the sentence apakah itu A, B, C, or D ya kalau kita memilih B A ring so it's not the verb dia jadi present participle as adjective nah if you choose D to air no so the answer is A or C we have to consider about singular and plural a computerized map it means that the subject is only one do we use airs or air ya we use airs we add F after the verb mengapanya teman-teman boleh pelajaran lagi mengenai present tense ok alright that's all for this video remember about present participle and past participle thanks for watching semoga bermanfaat and remember to like comment share and subscribe this video dan nyalakan lonceng notifikasi let's see let's see thank you if